Intro Ya, film pengabdi setan 2 Komunian dinilai penuh teori konspirasi dan misteri yang masih belum terpecahkan Para karakter yang diciptakan oleh Joko Anwar memiliki karakter dan peran masing-masing di film pengabdi setan 2 Komunian ini Bahkan usai film pengabdi setan 2 Komunian ditonton, kita akan dihadapkan dengan beberapa misteri dari setiap karakter yang ditampilkan Meski film pengabdi setan 2 Komunian diungkap Joko Anwar akan menjawab misteri di film sebelumnya, namun banyak yang beranggapan jika film ini justru menambah teori baru Salah satu karakter yang tidak pernah lepas dari film pengabdi setan adalah sosok Rini yang merupakan anak tertua ibu Rini yang diperankan oleh Tara Basro masih menjadi sosok sentral di film pengabdi setan 2 Komunian Tapi kini karakter Rini yang menjadi anak tertua ibu harus berkorban banyak untuk melindungi keluarganya dari teror Misteri siapa Rini sebenarnya kini menjadi pertanyaan penonton Pasalnya Rini termasuk salah satu orang yang tidak pernah diganggu dan diteror di film kedua ini guys Nah muncul teori bahwa Rini ini akan dijadikan apatar iblis Raminom Dan di video kali ini gue akan rangkum semuanya, jadi simak baik-baik ya Ya kita tahu kalau Rini ini adalah anak tertua sekaligus anak perempuan satu-satunya di keluarganya Rini adalah seorang kakak yang benar-benar care dan mengayomi adik-adiknya Nah waktu menjelang akhir film banyak yang bertanya-tanya kenapa bapak dan saudara Rini yang lain mau dijadikan tumbal Dan satu diantaranya berhasil Sementara Rini ini dijaga untuk tetap hidup oleh komunitasi penyembah setan Hal ini karena Rini mau dijadikan apatar guys untuk iblis Raminom Di film ditunjukkan bahwa iblis Raminom ini wujudnya menyerupai ibu Dan ini kemungkinan besar iblis ini bakal nyari apatar manusia yang berjenis kelamin perempuan Ya Rini adalah sasaran yang tepat Gak cuma karena dia perempuan, dia juga merupakan anak yang terlahir dari komunitas sesat penyembah Raminom Kita tahu di film pertama adik Rini yang paling bungsu Ian adalah titisan iblis Tapi kemunculan Ian di film kedua ini lebih memperlihatkan peran dia sebenarnya Yang merupakan kaki tangan Raminom Sementara itu Raminom sendiri masih mencari seorang apatar manusia Rini adalah sasaran utamanya Itulah kenapa dia dibuat untuk tetap hidup Hal ini diperkuat juga dengan kalimat-kalimat dari bisikan misterius yang muncul di film Maksud dari kalimat tersebut suara menyuruh mereka untuk memuja sesuatu yang akan dilahirkan Dan suara itu adalah Raminom Bakal terlahir ke dunia lewat Rini sebagai apatarnya Ya itulah teori terbaru film pengabdi setan 2 Komunian Yuk nonton lagi film ini dan temukan misteri tentang karakter ini menurut kalian Dukung terus channel ini dengan kasih like, subscribe, komen, share ke media sosial Dan jangan lupa aktifin notifikasinya agar kalian tahu update video menarik lainnya dari channel ini guys Oke universe, thanks for watching and see you next video Bye bye Dia kemana-mana selalu bawa tas ini Dan kalau pulang, dimasukin lemari, langsung dikunci Terima kasih telah menonton